Cucak sisik termasuk jenis burung cucak-cucaan dengan nama ilmiah Peicenonotus cuamatus Burung yang ukuran tubuhnya sama dengan burung kutilang Jawa ini memiliki warna kepala yang berwarna hitam dengan warna putih didegu dan tengkorokannya Sedangkan pada tubuh bagian atas hanya terdiri dari warna hijau zaitun dengan tunggir berwarna kuning serta ekor yang berwarna hitam Warna yang menjadi ciri khas berada pada dadanya yang memiliki pola seperti sisik berwarna hitam putih Burung ini memiliki karakter pemalu dan tertutup sehingga sulit ditemui oleh para pengamat burung di alam Cucak sisik berhabitat di hutan dataran rendah dan berbukitan hingga ketinggian 700 meter di atas permukaan laut Saat di alam liat, cucak sisik akan hidup bersosialisasi dengan jenis burung lainnya Termasuk saat mencari makan di dahan pohon yang tinggi Di Indonesia, cucak sisik dapat ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Melayu Seperti sebagian besar jenis burung cucak-cucaan yang menyukai buah-buahan dan serangga Begitupun dengan burung cucak sisik yang gemar memakan kedua jenis makanan tersebut Burung cucak sisik memiliki suara kicauan yang terdengar enak didengarkan Suaranya terdiri dari variasi kicauan berbeda Seperti celoteh, siulan, hingga suara khas burung kutilang Namun, sayangnya keberadaan cucak sisik di alam sudah sangat langka Yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, pertanian, dan perumahan Serta penangkapan secara berlebihan Organisasi Internasional Union Conservation of Nature atau EUCN Telah memasukkan cucak sisik dalam daftar merah dengan kategori HT atau hampir punah Oleh karena itu dibutuhkan peran seluruh pecinta burung untuk menjaga kelestariannya Dengan cara tidak membeli cucak sisik tangkapan alam dan mulai membudidayakannya Itulah sedikit informasi tentang burung cucak sisik yang bisa Megono Cirpi sampaikan Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih